Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kuli Bangunan Mania Kali ini saya mau Bikin sepiteng Nah ini Buat penampungan airnya Sepitengnya Nanti rembesannya ada di luar Nah kebetulan Tanah ini berair Jadi kita mau gak mau Kita kasih dinding cor Nah ini proses perangkaian Besinya Nah ini untuk Buat ngecor Karena rumah ini Tanahnya bekas sawah Jadi setiap sepiteng itu pasti Rembes Jadi Solusinya ya kita bikin dindingnya cor Biar gak ngerembes Nah Sepiteng yang lama itu rembes Jadi Akhirnya buat ini gak Nyaman Jadi Pompa air itu gak nyaman Jadi Sepiteng ini kemarin itu udah dikuras habis Nah sekarang kita bikin baru lagi Tapi tekniknya pakai corcoran Dia udah gak mau pakai bata lagi Nah ini kita Masang Papannya dulu Buat tahanan cornya Kebetulan ini Mintanya lebih Besar Jadi Lebar 2 meter Panjang 2 meter setengah Kebawahnya 2 meter Nah ini Kita pasang tripleknya dulu Buat menahan cornya Nah ini Ini Ukuran sepiteng ini yang luar biasa Jadi rumah ini nanti sepitengnya lebih besar Nah ini Bentuk sepitengnya ini seperti ini Nah ini Nah ini kebetulan Ini Di dalam garasi Nah ini Kita setel dulu Buat nancornya Nah ini kebetulan itu Air itu udah luar biasa Kita gak li 1 meter aja Air udah keluar Jadi Untuk Air Pompa itu gak nyaman Jadi Ada bau-baunya Jadi Kita Ulang Bikin sepiteng Pakai cor dinding Nah ini Prosesnya seperti ini Kita bikin Nah itu Nanti sisi kirinya Masih sisi kanan Kita langsung siram Pakai cor Ketebalannya Permintaannya 10 cm Nanti masih ada Plesteran lagi Acian lagi Nah ini Kita cetak dulu Kita setel dulu Nah ini Ini luar biasa Ini sepiteng ini Nah kita Proses awalnya Seperti ini Jadi Air dari Sepit Dari WC itu Udah gak menembus Ke Kesamping Tanah Nah ini Terjamin Terjamin Kualitas Sepiteng ini Terjamin Nah ini Kita setut Kanan kiri Supaya gak Rubah Jadi si kuahnya Itu gak Rubah Nah ini Proses awalnya Kita Kasih Kekuatan Kekuatan Lebarnya Triplek itu 2 meter Kali 2 meter setengah Jadi harus kuat Apalagi nanti Ditimpah Corcoran Dari samping Nah itu Besi wear mesh Kelihatan Jadi besi wear mesh Itu Kelihatan Jadi udah diragai Nah Sekarang Proses Pengecorannya Seperti ini Nah Kita tuang Jadi kita Kasih sampingnya Kebetulan Sampingnya itu Juga udah Ada bekas Sepiteng tadi Nah ini Adukannya harus Yang Bener-bener Kuat Kalau Encer Jangan sampai Kentel Nah ini Lihat Adukannya Seperti itu Nah ini Jadi Yang disamping ini Bekas dinding Sepiteng yang lama Sepiteng yang lama Jadi kita tinggal Ngikutin aja Kita ambil 10 cm Dari dinding yang lama Dinding sepiteng yang lama Tadi Udah dibongkar Cor atasnya Jadi kita tinggal Nambahin Nah ini Solusinya Seperti ini Nggak mungkin Itu bocor Nah ini Kita siram Corcoran Nah Kita siram Corcoran Terus Jadi atas Nanti ditutup Corcoran Bawah juga Udah dicor Nah itu Udah dicor Nah tinggal Sisi kiri Kanan Samping kiri Samping kanan Depan belakang Memutar Nah itu Semua udah Keisi Tinggal kita Lanjutin ke atasnya Minimal sampai Lantai Nah itu Lihat Bawahnya Semuanya Udah masuk Corcoran Semua Yang lebih Utama Itu yang Paling bawah Yang paling bawah Kita ambil Lebih tebal lagi Karena air Itu sumbernya Dari bawah Kita ambil 20 cm Nah ini Lihat ini Corcorannya Nah ini Jadi Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih